ini kita masukkan jamurnya minyaknya harus panas kalau panas langsung naik ke atas jamurnya nah itu kita aduk nah inilah namanya tahu crispy tahu crispy ala KFC anti gagal ide usaha ide usaha ini bisa dijual 500an bisa dijual seribuan oke caranya seperti ini mudah sekali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel youtube momon vlog mag hari ini mas momon bocorkan resep ini requestnya teman-teman penonton setia mas momon banyak yang komen mas tolong dibikinkan usus kok usus jamur kemarin kan saya bikin usus crispy dan hari ini mas momon mau bocorkan resep jamur crispy ya ini jamur apakah bisa di crispy dan awetnya sampai berapa lama silahkan dicoba bikin di rumah ya awetnya sampai berapa lama ya kalau mas momon itu bertahan sampai 2 minggu 1 bulan masih crispy syaratnya dikasih wadah toples atau apa jangan sampai bocor anginnya kalau bocor bisa melempem ya ini jamur crispy dan setelah bikin jamur crispy nanti mas momon langsung bikin tahu crispy ini sudah mas momon siapkan satu bungkus tahu crispy jadi video hari ini sangat bermanfaat sekali tolong ditonton sampai selesai jangan di skip-skip biar tahu caranya seperti apa tekniknya seperti apa kalau jenengah skip-skip sampai tidak akan tahu nanti kamu tidak akan tahu caranya bumbunya apa saja kalau tidak ditonton sampai selesai langsung saja tidak usah kebanyakan ngomong kita kasih bumbu marinasi ini sekitar setengah kilo tidak ada jamurnya ya ini tangannya mau jadi bersih ini kita kasih resep resepnya apa sih mas momon jamur crispy itu resepnya sangat mudah sekali cuma penyedap rasa ayam saja caranya cuma begini saja ini sudah jadi satu set penyedap rasa ayam nah ini sudah dimarinasi cukup begini saja bumbunya sangat mudah dan sangat simple bumbunya dan resepnya cuma sederhana penyedap rasa ayam gitu saja nah ini sudah mas momon bumbu ya setelah mas momon bumbu kita tinggal buat bumbu di tepungnya ini sudah mas momon bumbu ya jamurnya ya nah ini ada celupan air nanti buat ngerendam nanti jamur sama seperti bikin KFC direndam juga ya nah ini ini wadah tepung ini mas momon siapkan tepung ya tepung ini sekitar setengah kilo tepung nah setengah kilo tepung kita pakai tepung cakra ya tepung cakra tepung terigu kita kasih penyedap rasa ayam 2 saset pakai ini juga bisa yang penting menyedap rasa ayam ya setelah itu kita aduk nah bumbunya cukup ini aja ini bumbu tepung menyedap rasa ayam 2 saset dan sama di jamur 1 saset setelah itu jamurnya kita masukkan ya ini jamurnya kita masukkan nah ini kita masukkan jamurnya nah ini aja dulu ini nanti biar bisa 2 gorengan nah ini kita aduk ya ini caranya seperti ini nah setelah diaduk rata terkena tepung semuanya baru kita ketek nih ya biasa bahasannya di ketek nih ya bahasannya di ketek nih kita ayak ini kita pakai ceteng kita ayak nah setelah itu kita rendem nah dicelup di dalam air 1 kali pencelupan ya 1 kali pencelupan nah setelah itu langsung diangkat gak usah lama-lama rendemnya langsung diangkat kalau kelamaan nanti bisa ajur ya bisa bantat atau keras rendem langsung diangkat ditiriskan sampai atus airnya setelah itu kita masukkan ke dalam tepung nah setelah itu kita aduk nah seperti ini kita aduk sampai merata semuanya nah ini caranya aduk ya seperti ini ya kelihatan kan dipisah pelan-pelan aduknya dipisah nah kalau udah crispy kita angkat nah contohnya kalau udah crispy seperti ini ya inilah namanya usus crispy ala momon vlog make nanti rasanya seperti apa tonton sampai selesai jangan risiko video oke minyak dan panas kita masukkan ini kita masukkan jamurnya nah minyaknya harus panas kalau panas langsung naik ke atas jamurnya nanti hasilnya seperti apa ditonton ya sampai selesai nah setelah ini kita bikin tahu crispy ya langsung aja videonya gak usah nunggu besok lagi jadi kita gabung setelah bikin jamur crispy langsung kita bikin tahu crispy tapi ditonton sampai selesai ya jangan di skip-skip videonya biar tahu caranya ya jadi kasihan kalau nonton gak sampai full jadi nanti ilmunya kurang menyerap kurang paham sampai nah kalau bisa sambil nonton sambil praktek bikin nah nanti dikumpulkan matang biur caranya mudah kan nah ini kita lihat hasilnya wow sangat cantik sekalian tinggal nunggu matang nanti kalau sudah matang kita videokan oke semoga video hari ini bermanfaat buat penonton setia mas momon vlog jangan lupa dibantu subscribe like dan share setelah ini kita bikin tahu crispy langsung nah ini cara bikin tahu crispy langsung aja sambil nunggu jamurnya matang langsung aja gak usah kebanyakan lama ngomong-ngomong ini kita siapkan tahunya tadi sudah mas mau siapkan ini tahunya kita sigar belah dari dua bentar ini tahunya kita belah dari dua nah setelah mas mau belah kita masukkan ke dalam air kita rendam di air ini nah direndam gunanya apa direndam biar nanti bisa crispy oke ini kita belah dari dua pakai tahu kecil bisa pakai tahu besar bisa ini caranya direndam sebentar nanti kita akan review jadi direview rasanya tahu crispy sama jamur crispy direview jadi buat penonton setia mas ini ide usaha jualan di rumah ide jualan di rumah jadi mau jenengan mau jualan tahu crispy jamur crispy usus crispy bisa ya di rumah nah ini direndam dulu sambil nunggu jamurnya matang sambil nunggu jamurnya matang kita cut dulu aja ya nanti kalau jamurnya sudah matang kita aduk tahunya biar tahu caranya nanti tak kasih tahu caranya seperti apa yang penting jangan lupa komen dan like dan share video hari ini semoga bermanfaat ide usaha loh bos ide usaha jualan jamur crispy sama tahu crispy dan nanti kita akan bocorkan lagi kentang crispy dan singkong keju dan lain-lain silahkan komen di youtubenya mas momon oke di cut dulu cikidot alhamdulillah jamur crispy sudah matang ini seperti ini kalau sudah matang wih warnanya kecoklatan ini wah ini mak kerenyus ini wah oke nanti pas nanti kita pindah review rasanya oke mantap oke jangan lupa ya di subscribe terus komen di youtubenya mas momon semoga video hari ini bermanfaat jika jika ingin video hari ini bermanfaat untuk orang banyak tolong di share videonya ya di share ke sosial mediannya teman-teman oke ini jamur tiram crispy oke ini jamurnya sudah matang mas momon langsung bikin tahu crispy nya oke nanti kita review rasanya oke hmm tidak sabar mas momon nah ini kita langsung praktek bikin tahu crispy nah ini ya tahu yang sudah mas momon tukum tadi kita tiriskan ini belum sama sekali mas momon kasih bumbu ya kita tiriskan setelah itu kita masukkan ke dalam tepung sini nah ini ya caranya seperti ini nah ini silahkan dilihat seperti ini dibalik seperti ini nanti kita baru kasih bumbu bumbunya apa mas momon penyedap rasa ayam ya biar rasanya nanti tahu rasanya rasa ayam ngalah nih kentaki rasanya enak soalnya gak ada tulangnya jangan empuk ini gak percaya nanti oke ini ya caranya seperti ini silahkan bikin di rumah kalau gak enak komen nanti ya pasti enak dan pasti semuanya suka anak-anak ibu-ibu bapak-bapak semuanya suka enak soal ini harus dipurpuri penyedap rasa ayam sedikit aja nah ini seperti ini caranya ngepur-ngepur udah sampai kasinan dipurpur sedikit-sedikit ini nah kita rata semua terkena bumbu baru kita aduk seperti ini cara ngaduknya kita puter sampai merata semuanya nah setelah semuanya merata terkena tepung baru kita rendem ya kita rendem lagi seperti tadi caranya direndem satu kali perendaman caranya sama seperti bikin bikin jamu krispi ini kita rendem di air ini airnya kita rendem di air kelihatan kan kita masukkan ke dalam air caranya sama direndem direndem nah setelah direndem ditiriskan lalu masuk ke minyak panas caranya seperti itu bos ini ini kita rendem dulu oke nah setelah direndem terkena air semuanya kita tiriskan ya tahunya ya sampai atus airnya sampai atus airnya setelah atus airnya kita masukkan ke dalam tepung nah seperti ini nah selesai itu kita aduk nah inilah inilah namanya tahu krispi ya tahu krispi ala kfc ya anti gagal ide usaha ya ide usaha ini bisa dijual lima ratusan bisa dijual seribuan oke caranya seperti ini mudah sekali nah cara bentuk krispinya kita cacah-cacah kita ilik hitik nah seperti ini kita ilik hitik nanti akan bentuk krispi ya kita cacah seperti ini nah mantap bos nah setelah krispi kita baru nah ini udah krispi oke cantik sekali tahu krispi ala momon vlogmec langsung masuk minyak panas oke ya kita masukkan ya tahunya ya hmm tahunya langsung naik ke atas ya kalau minyaknya udah panas nah mantap nah nanti kalau sudah mateng tahunya kita videokan lagi ya kita video dan kita akan review rasanya tahu krispi dan jamu krispi bikinan emas momon vlogmec jangan lupa loh disubscribe bro disubscribe bro ya bro disubscribe ini hasilnya tahu krispinya oke bro disubscribe ya sudah di tunggu sampai mateng dulu nanti kalau jam mateng kita videokan oke cikidot cikidot pilih jamur ya hmm seperti kerennya sih alhamdulillah tahu krispi sudah mateng nah ini tahu krispi sudah mateng mantap 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 kita mau review oke 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 alhamdulillah tahu sudah mateng ya dan jamur sudah mateng ini tinggal review aja ini tahu krispi ya tahu krispi alam momon vlogmec semoga video hari ini bermanfaat jangan lupa ya dibantu subscribe like dan share cikidot cikidot alhamdulillah ya ini sudah mateng ini ada jamur tiram krispi hmm bismillahirrahmanirrahim langsung aja kita review jamurnya hmm wow mantap pur lenyak empuk bumbunya meresap mantap ini dikasih bumbu baladu bumbu baladu bumbu baladu bumbu baladu hmm nah ini ganti tahi krispinya ya 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 hmm ya 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 sama ke dalam dan terus resepnya sudah masuk bucurkan resepnya sederhana penyidap rasa ayam akan jadi isi ya saya akan bikin ya di rumah ini buat ide usaha sehingga jika Sibala adu caos dan lain-lain Oke ya cek b laughter saya healthy apabila dakaran punya saya minta maaf sebesarnya wab Y beg to kick wedaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oi jangan lupa ya Dukung terus channel YouTube momot blog mec dengan cara subscribe like dan komen dan share Oh my god